PKS batal mengusung Muhammad Sohibul Imaq sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Terbaru, Presiden PKS Ahmad Saiku mengungkap alasan mengapa partainya batal mengusung Sohibul. Saiku menyatakan posisi bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 akan digantikan oleh Anies Baswedan. Saiku mengaku penggantian dan pembatalan ini dilakukan karena PKS berpikir realistis. PKS justru akan mengusung Sohibul sebagai bakal cawagub DKI Jakarta. Selain itu, DPP PKS juga mendengarkan usulan dari para ulama, habib, tokoh-tokoh lintas agama, para cendikiawan, serta masyarakat Jakarta. Hal itu diungkap Saiku pada selasa 25 Juni 2024. Oleh karena itu, DPTP kaitan dengan ini sudah memutuskan bahwa Muhammad Sohibul Iman ini dijadikan, diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur calon wakil DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta. Dua masukan-masukan dari berbagai pihak, dari para cendikiawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, atau kualitas agama, nah sehingga kemudian kita menentukan pilihan seperti itu. Sebelumnya, PKS memutuskan untuk mengusung Sohibul Iman untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Kala itu, juru bicara PKS Ahmad Mabruri menjelaskan, nama Sohibul diajukan lantaran PKS menjadi partai pemenang di Jakarta. Mabruri juga sempat menyebut Sohibul adalah figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni. Terlebih, Sohibul pernah memimpin PKS pada periode 2015 hingga 2020 lalu. Namun keputusan PKS akhirnya berubah dengan mengumumkan pengusungan Anies Sohibul. Terima kasih telah menonton!